Hai motor susah hidup diselah empos kompresi lemah bisa tergabisa ya terus tenaga tuh kayak pengap itu ngeden tuh nyala nanti lagi pada bocor radiator bocor olibocor mesinnya kasar Hai kumplit ya Nah kelihatannya Oke apa penyebabnya simak terus video ini sobat bengkel ade check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamihong bengkel ade Oke sobat bengkel ade nah disini sudah ada mesin Honda vario 110f karbu ya karburator ya yang punya keluhannya apa tenaganya berat ya pengap mesin kasar susah hidup bocor oli sama plus bocor air radiator kumplit Wah Oke dan akhirnya saya putuskan untuk turun mesin seperti ini ya sudah kita cek terlebih dahulu dari bagian yang klepnya ternyata dari baut cylinder copnya ada yang select ya doll jadi kompresinya bocor Oke sobat bengkel ade sebelum lanjut bagi sobat bengkel ade yang baru mampir di channel ini wajib support bengkel ade klik subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya karena subscribe itu gratis sobat bengkel ade ya klik subscribe nya agar saya termotivasi untuk membuat tutorial dan informasi bermanfaat tentang seputar dunia otomotif ya seperti itu seputar bengkel ade khususnya motor ya Oke sobat bengkel ade kita akan lakukan proses pembongkaran terlebih dahulu di bagian CPT ya karena sebelumnya karena saya sudah mengingatkan kepada customer nya bahwa krank shape nya ini udah kena ya gerigi fast drive nya ya nanti kita lihat ya seperti apa kondisinya mungkin ini malah nama parah ya karena dulu itu sempat gerginya udah agak awus ya karena kan ini masih menggunakan starter kasar ya pakai pinyon nah disitu lah terjadinya pengikisan nya seperti itu jadi ini emang motor udah 2007 berarti sekarang 2020 udah hampir 13 tahunan ya ini baru pertama dibongkar mesin Oke kita buka dulu ya oke sempat bengkel ade nah ini sudah dibuka ya Alhamdulillah nih kotor banget nah ini video nya masih oke lancar mending nanti dibersihin sekalian ya semuanya total nah ini nih PS drive nya nih PS drive nya dulu pernah oblak pernah kena ini udah pernah saya juga ganti tapi dulu itu sih as kreng shape nya udah kena si gregi nya udah hampir apa gundul nanti kita lihat langsung ya Seperti apa Oke kita buka dulu fun bell nya piece drive nya Pescom nya oke oke sobat bengkel ade nah ini PS drive nya ya dulu ini sempat habis gregi nya jadi udah pernah diganti nanti nah ini nih yang saya maksud ini dari sininya nih kalau ini PS kom oke PS komnya Hai PS led nya oblak nih harus ganti nanti sekalian ganti ya nanti sekalian ganti PS led tuh ini udah oblak oke sobat bengkel ade ya jadi seperti ini ini kreng shape atau poros engkolnya tuh digi ini tuh udah bulet mbak ya karena dulu dari PS drive nya itu dia bengkok jadi begitu kena hantaman dari pinyon kecerk 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 lama kelamaan malah jadi Aus gitu kan oke sobat bengkel ade ini sudah kita buka ade S nya nih kita buka ade S nya ini kita dibuka nanti sintriknya kita coba topin dulu ya topin dulu nah itu ada garis nanti harus jajar dengan garis pada selinder cop selinder head nah gitu ya klapnya udah top ya nah ini nanti kita buka bau dua buka wah ini kenor pak bener kan ya dari awal ya saya sudah cek dulu nah ini yang dimaksud dengan bau selinder cop tuh yang ini ya jadi yang ini yang bagian kiri itu atas bawahnya jebol pak tuh selek Hai jadi sih kompresinya itu Hai bocor ya Hai nah Hai paling solusinya nanti kita tap ulang ya Hai drat bautnya yang dari bloknya kita nanti dibawa ke tukang bubut tuh kalau yang dua ini kenceng nah yang gue ini select fix yang harus diganti ya krengsep plus nanti tap baut selinder cop quarter aja sekalian ya karena ini motor baru pertama kali dibongkar ya masih standaran biar nanti kompresinya joss skirclep ganti seal head packing semua tuh biar nggak bocor-bocor lagi kayak gini Oke kita lanjut ke proses pembongkaran fps selamat menikmati selamat menikmati biar gak selek tujuannya mungkin oke nanti kita tap baut siliner copnya yang dua yang kiri ini ini pistonnya standar karena belum di quarter ya silinernya juga nanti quarter sekalian nah nanti ya jadi yang diganti crank shaftnya diganti pistonnya diganti sama tap baut siliner cop yang dua oke kita buka di bagian radiator selamat menikmati selamat menikmati oke sobat bingkel ade nah ini sudah kita buka ini rantai mesinnya nah ini rantai mesinnya nanti sekalian aja ganti ya ganti daripada dua kali ya dua kali kerja mesin masih kasar ganti aja sekalian nah ini stang pistonnya nih duh giginya abis ya ini yang ke pass drive pak jadi gara-gara gigi ini ya pass drive pass drivenya itu jadi cepat jebol terus stator juga gak bisa bearingnya jadi harus ganti nanti satu paket segini ini harganya lumayan pak ratusan ribu ya belum lagi barangnya harus nyari dulu ya tuh seperti ini stang seher ini pistonnya juga masih standar ya terus nanti kita quarter juga naik cover size 50 ya karena ini standar biar bersih pakai 0,50 mm ya ini permasalahannya yang kasar yang mesinnya kasar terus apa sama packing juga nanti ganti bocor juga ya di quarter biar ngepress lagi kompresinya padut lagi gitu kan nah yang terakhir ini pak waduh ini udah diganjal pak ini tujuannya biar gak selek tapi tetep aja ya ketika mesin jalan mesin hidup kompresi padat dia jebol lagi ini sih yang lebih patahnya jadi kompresinya gak ada ya makanya disini saya langsung ngutusin untuk langsung dibongkar mesin ya jadi nanti di tap dulu nah baudingnya dratnya jadi si baunya itu bagus tapi drat dari bloknya yang hancur terus sama crank shape nya ganti pistonnya ganti kita quarter sekalian keteng juga kita ganti nah seperti itu sobat bengkel ade ya jadi permasalahan motor ini cukup lumayan ya jajan ini asli ya jajan ini kalau di total lumayan ya kena habis sejuta lebihan lah karena yang mahal itu crank shape nya ya oke sobat bengkel ade semoga video ini bermanfaat ya like komen dan share dukung juga bengkel ade jangan cara klik subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya terima kasih yang sudah support bengkel ade terima kasih saya aji sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati